Medali Wasiat Jilid 27 Karyat Sin Yung Jin Yong Tentu saja Boh Tian tambah kaget dan bingung Contoh Cu Si Liyong itu semula mengira kelakuan Tio Sam dan Lisi itu hanya pura-pura dan main sandiwara saja Tapi kemudian demi tampak muka Tio Sam merah membara, napasnya terengah-engah Sebaliknya kedua match Lisi kelihatan mendelik, mukanya gelap menghitam Itulah tanda-tanda terkena racun yang maha jahat Keruan ia menjadi girang, tapi ia masih tidak berani ambil tindakan sesuatu Ia pura-pura berkata, hi, kenapakah? Apa barangkali arak kami ini tidak cukup baik? Dan cuan ini mau minum tidak sambil berkata ia hendak menuangkan arak untuk Lisi Dalam pada itu tubuh Lisi sudah meringkuk seperti cacing di bawah meja Tubuhnya tampak berkejang Sungguh kaget Tio Sam Bohtian tak terkatakan Cepat ia memayang bangun Lisi dan berkata Jiko, apakah, apakah badanmu sakit? Nyata Bohtian tidak tahu bahwa tadi lantaran berlomba minum arak yang mengandung racun jahat dengan dia Maka sedikitnya Tio Sam dan Lisi masing-masing juga telah ikut minum 7 atau 8 ceguk Menurut ukuran kekuatan Tio Sam dan Lisi itu Bila berturut-turut mereka minum 2-3 ceguk dan segera mengerahkan tenaga dalam untuk melawan bekerjanya racun Maka hal ini masih tidak menjadi halangan bagi mereka Namun tadi mereka telah minum melampaui takaran Waktu itu mereka masih bertahan sekuatnya dan diam-diam merasa senang karena Cilok Bohtian telah kena dikelabui Di samping itu juga merasa syukur karena luatang mereka tampaknya telah banyak tambah maju Buktinya setelah minum arak berbisa sebanyak itu toh tidak merasakan perut sakit dan usus terpuntir-puntir Di luar perhitungan mereka bahwa tatkala itu mereka telah minum obat pemunah Obat pemunah itu gunanya melambatkan bekerjanya racun arak itu Dengan demikian tenaga dalam mereka yang kuat itu lambat laun akan dapat membaur dan memunahkan arak obat yang sudah masuk di dalam perut Dengan demikian tenaga dalam mereka akan bertambah lebih kuat Jadi obat pemunah itu sebenarnya hanya mempunyai khasiat melambatkan bekerjanya racun dan tiada khasiat memunahkan racun Tapi sesudah kedua orang melakukan perjalanan cepat Di luar dugaan pada saat yang genting racun jahat di dalam arak itu mendadak telah bekerja di dalam perut Keruan seketika perut Tiosem dan lisi kesakitan seperti disayat-sayat Sekujur badan mereka kaku kejang Mereka insaf keadaan sangat berbahaya Maka cepat mereka mengerahkan tenaga murni di dalam pusarnya untuk bertahan Sedapat mungkin sisa arak berbisa di dalam perut itu dibungkus dan membiarkannya cerna sedikit demi sedikit Kalau tidak, bila racun jahat itu bekerja secara mendadak Tentu jantung mereka akan putus dan bisa mati seketika Diam-diam mereka mengeluh Sungguh sial bahwa racun itu justru bekerja pada saat mereka berada di sarang musuh Andaikan bekerjanya racun di dalam perut itu sementara dapat dilambatkan Tapi rasanya juga susah terhindar dari kekejaman orang-orang Tia Chahwe itu Di pihak lain, ketika mendadak melihat Tiosem dan lisi tiba-tiba memberosot ke lantai dengan badan kejang Keringat berbutir-butir memenuhi jidat mereka tampaknya sangat menderita Maka Liyong Chong Tocu dan Oh Toako dari Tia Chahwe serta anak buah mereka menjadi terheran-heran dan curiga pula Walaupun menghadapi kesempatan yang bagus itu untuk bertindak Namun terpengaruh oleh wibawa Tiosem dan Lisi yang memang sangat mereka takuti Maka sementara itu mereka masih tidak berani bertindak apa-apa Dalam pada itu yang paling gelisah adalah Chiyok Boh Tian Ia coba tanya pula, Toako, Jiko, apakah kalian mabuk atau mendadak kalian sakit usus buntu Namun Tiosem dan Lisi tidak memberi jawaban Dengan setengah berduduk setengah telentang cepat mereka mengerahkan lewekang untuk melawan bekerjanya racun di dalam perut Selang tidak lama, mulailah dari ubun-ubun kepala kedua orang mengeluarkan uap putih yang hampir tidak kelihatan Liyong Chong Tochu itu cukup berpengalaman Demi melihat keadaan itu, segera ia mengisiki bawahannya si Oh tadi, Oh Hyante Kedua orang ini terang dalam keadaan payah Kalau bukan Chong Hwe Ejitmo, kelumpuhan karena sesatnya ilmu yang dilatih Tentu adalah sakit keras mereka mendadak kumat Mereka sedang mengerahkan lewekang untuk bertahan Kesempatan ini janganlah kita sia-siakan Hayolah beramai-ramai maju bersama orang si Oh itu menjadi girang Tapi ia tidak berani mendekat Hanya sebatang tombak lantas ditimpukannya ke arah Tiosem Sudah tentu Tiosem tidak sanggup menangkis Terpaksa ia berusaha menghindar dengan sedikit memiringkan tubuhnya Namun tidak urung tombak itu telah menancap di atas bahunya sehingga darah bercucuran Kaget Tselok Boh Tian tak terhingga Cepat ia berseru Hi, kau kenapa kau berani melukai toa kuku? Sudah tentu orang-orang Tia Chahwe Ejitmo Tidak ada satupun yang takut padanya Pertama karena dia masih sangat muda Kedua Boh Tian kelihatan bingung dan gugup Gerak-geriknya tampaknya lucu Apalagi Tiosem yang biasanya sangat ditakuti mereka itu sekarang dengan sangat mudah telah dilukai Keruan mereka tambah berani dan bersemangat Maka tanpa menjawab lagi segera Ciyok Boh Tian dipersen dengan timpukan tiga batang tombak sekaligus oleh orang-orang Tia Chahwe Ejitmo Dengan gugup Boh Tian sempat menggunakan lengan kiri untuk menyengkelit sehingga dua batang tombak kena ditangkis mencelat Berbareng tangan kanan digunakan untuk menangkap tombak ketiga Menyusul tubuhnya menggeser Cepat Tia menjaga di depan tubuh Tiosem dan Lisi yang tak berferkutik itu Dalam keadaan panik, tiba-tiba lima batang tombak baja telah menyambar pula Cepat Boh Tian putar tombak rampasannya itu Satu per satu tombak-tombak musuh itu kena dipukul mencelat kembali Sehingga dua anggota Tia Chahwe Ejitmo berbalik jatuh menjadi korban Yang seorang kepalanya pecah dan yang lain perutnya tertembus Liong Chong Tochoo itu cukup cerdik Ia melihat tempat yang agak sempit itu sukar menggunakan senjata Kalau pertarungan demikian diteruskan tentu akan lebih banyak melukai kawannya sendiri Maka cepat ia berseru Semua orang berhenti dahulu Biarkan aku sendiri yang membereskan anak jadah ini serentak anak buahnya lantas menyingkir Ketika Liong Chong Tochoo itu membungkuk tubuh Kedua tangannya merabal ke kain pembebat kakinya Ketika menegak kembali Tau-tau kedua tangannya masing-masing sudah memegang sebilah belati yang menghilap Hayo mundur, saksikanlah Chong Tochoo kita membereskan anak jadah itu Teriak anggota-anggota Tia Chahwe sambil menyikir dan berdiri memetak dinding pendopong Mendadak Liong Chong Tochoo itu melompat maju secepat kilat Tau-tau ia sudah berada di samping Ciyok Boh Tian Kedua belatinya lantas menyambar dari atas dan bawah Masing-masing mengincar muka dan pinggang pemuda itu Sama sekali Ciyok Boh Tian tidak menduga datangnya serangan lawan Ternyata begini cepat Keruan ia menjadi kelabakan Sambil berseru kaget lekas-lekas ia melangkah ke samping Namun tidak urung pinggang dan lengannya juga sudah terkena belati musuh Terang, berbareng tombak rampasannya itu pun jatuh ke lantai Melihat kepandayan Ciyok Boh Tian ternyata tidak tinggi Diam-diam Liong Chong Tochoo itu merasa lega dan mendapat hati Sambil membentak-bentak kembali ia menubruk maju pula sebagai hari mau menerkam mangsanya Karena sudah kepepet, dalam keadaan gugup Ciyok Boh Tian harus melawan sebisanya Tanpa pikir tangan kirinya lantas menolak ke depan Ternyata yang digunakannya ini adalah salah satu jurus yang telah diciptakannya sewaktu berada di Ciantu Tempo Hari Di luar dugaan, tolakan tangannya itu telah menimbulkan serangkum angin yang maha kuat dan menyambar ke arah lawan Seketika Liong Chong Tochoo itu merasa napasnya menjadi sesak dan cepat-cepat ia melompat pergi Untunglah Ciyok Boh Tian belum matang betul atas jurus-curus serangan ciptaannya sendiri itu sehingga tidak terpikir olehnya untuk melakukan serangan susulan lagi Diam-diam Liong Chong Tochoo terkejut Pikirnya, kiranya ilmu silat bocah ini sesungguhnya tidak lemah Daripada banyak terjadi hal-hal yang tak terduga, apalagi kalau kedua orang itu sembuh kembali, tentu aku bisa celaka Paling perlu bocah ini harus dimampuskan lebih dulu, maka cepat kedua belatinya berputar naik turun dan kembali ia menubruk maju ke arah Ciyok Boh Tian Luka di lengan Boh Tian yang terkena belati tadi sangat ringan, tapi pinggang yang tertusuk itu terasa sangat sakit Karena sekali balas serang Liong Chong Tochoo itu kena dipaksa mundur, diam-diam Boh Tian berpikir Eh, rupanya jurus serangan yang ku ciptakan dengan secara ngawur itu boleh juga digunakan Ketika dilihatnya Liong Chong Tochoo menerjang maju pula dengan bengis, cepat Boh Tian lantas mengegos ke samping Berbareng tangannya membalik dan menghantam ke punggung lawan Sebagai pemimpin besar Tia Cha Hwe, sudah tentu ilmu silat Liong Chong Tochoo itu bukanlah kaum keroco yang rendah Ketika didengarnya setiap pukulan Ciyok Boh Tian itu selalu membawa sambaran angin yang keras Tenaga dalamnya ternyata sangat liai, diam-diam ia menjadi jari Sekarang ia tidak berani ayal dan memandang ringan lagi kepada Ciyok Boh Tian Segera ia mengeluarkan segenap kepandayan yang diandalkannya Ia mulai menyerang ke tempat yang mematikan di tubuh pemuda itu dengan jurus-jurus serangan yang paling ganas Semula Ciyok Boh Tian agak repot juga melayani serangan musuh yang menggencar itu Tapi lama-lama ia pun dapat mengikutinya sehingga pertarungan kedua orang makin lama makin sengit Bermula juga anggota-anggota Tia Cha Hwe masih bersorak-sorak memberi bantuan semangat kepada Chong Tochoo mereka Tapi sampai akhirnya mereka menjadi melongor dan ikut berdebar-debar menyaksikan pertempuran seru itu dan lupa bersorak lagi Dalam pada itu Tio Sam dan Lisi masih tetap menggelep tak tak berkutik Sambil mengerahkan tenaga dalam untuk melawan meluasnya racun di dalam perut mereka pun mengikuti pertarungan sengit antara Ciyok Boh Tian melawan Liyong Chong Tochoo Mereka sadar bahwa mati atau hidup mereka hanya tergantung kepada hasil pertempuran itu Berulang-ulang mereka melihat banyak kesempatan bagus bagi Ciyok Boh Tian untuk mengalahkan lawannya Tapi kesempatan-kesempatan itu telah disiasiakan semua oleh pemuda itu Sungguh mereka merasa sayang sekali dan gelisah pula Bahkan mereka pun tidak berani terlalu memencarkan perhatian sehingga mengganggu tenaga dalam sendiri yang sedang dikerahkan untuk melawan racun itu Setelah pertempuran berlangsung beberapa lama pula, mendadak Ciyok Boh Tian melancarkan sebuah pukulan Baru saja Liyong Chong Tochoo itu hendak menangkis, tiba-tiba ia mencium dari angin pukulan lawan itu terbawa semacam bau harum yang memabukan Seketika kepalanya menjadi pusing, orangnya lantas roboh dan tak sadarkan diri lagi Tapi air mukanya memperlihatkan tersenyum-senyum yang aneh Ciyok Boh Tian berbalik terperanjat atas kejadian itu Cepat ia melompat mundur dan berseru Hi, kenapa? Apakah kau terpeleset jatuh? Boleh lekas bangun dari samping orang yang dipanggil sebagai Oh Toako itu telah berlari mendekati Seng Chong Tochoo Tertampak muka pemimpin mereka itu berwarna matang biru, itulah pertanda kena racun yang maha jahat Waktu diperiksa pula nafasnya, ternyata orangnya sudah mati Saking kaget dan gusarnya Oh Toako itu lantas berteriak dengan suara parau An, anak jadah, kau, kau berani menlicit dengan memakai racun, biarlah kita mengadu jiwa saja dengan dia Hayalah kawan-kawan, maju semua untuk menuntut balas, Chong Chong Tochoo telah dibinasakan oleh anak bangsat ini Orang-orang Tia Chahwe serentak berteriak-teriak Mereka angkat tombak terus menyerang serabutan ke arah Ciyok Boh Tian Dengan mati-matian Ciyok Boh Tian tetap mengadang di depan Tio Sam dan Lisi dan tidak berani menyingkir pergi Ia khawatir kalau sedikit lina, tentu kedua saudara angkat akan dibunuh oleh tombak-tombak baja yang tak terhitung banyaknya itu Ketika sudah berbahaya, segera Boh Tian merebut sebatang tombak musuh Sekuatnya ia patahkan tombak itu sehingga menjadi pendek Lalu dia mainkan Kim Wah Tsu Hoat dengan kencang untuk menangkis dan menghalau serangan musuh Karena tenaga dalamnya memang sangat kuat dan tersalur ke batang tombaknya yang pendek itu Maka susahlah bagi musuh yang ingin menahannya Dalam sekejap saja belasan senjata lawan sudah tersampuk jatuh atau terpental Ada seorang anggota Tia Chahwe yang berdiri paling depan Ketika tombaknya terbentur dan menjelat, segera ia menubruk maju Kedua tangannya terus mencakar ke muka Ciyok Boh Tian Melihat lawan itu menerjang dengan kalap, cepat tangan kirinya menyapu ke depan Maka terdengarlah suara prak yang keras Dengan tepat ke sepuluh jari musuh kena ditampar sehingga sembilan di antara sepuluh jari itu patah semua Menyusul orang itu lantas terkulai ke lantai dan tak berkutik lagi Dalam pertarungan sengit itu, dengan sendirinya tiada orang sempat memerhatikan mati atau hidupnya anggota Tia Chahwe itu Segera ada tujuh atau delapan kawannya menerjang maju lagi Ada yang bertombak dan ada yang bertangan kosong Dengan nekat mereka mengerubut Ciyok Boh Tian Boh Tian sendiri tidak berani mundur barang selangkah pun Ia khawatir akan memberi lowongan kepada musuh sehingga kedua kakak angkatnya mendapat cedera Maka bila dilihatnya ada musuh mendesak maju, kontan tangannya lantas menampar atau menabok Dan setiap kali ia menyerang, aneh juga, entah sebab apa pihak lawan pasti roboh terjungkal, saktinya tidak alang kepalang Begitulah, maka berturut-turut enam atau tujuh orang telah direbohkan oleh Ciyok Boh Tian Tentu saja pihak lawan menjadi geger, banyak diantaranya berteriak-teriak Awas, pukulan anak keparat ini berbisa dan sangat liai Kawan-kawan harus hati-hati lalu ada orang berseru pula Ya, Ong Samko dan Sanloliok juga telah binasa dipukul anak bangsat itu Hati-hatilah kah, kawan, belum selesai ucapan orang ini Beluk, tahu-tahu ia sendiri pun roboh terkapar, tombaknya yang antap tepat memukul mukanya sendiri Rupanya orang ini belum lagi terkena pukulan berbisa dari Ciyok Boh Tian Tapi dia toh mati juga keracunan Di ruangan pendopo itu masih banyak anggota-anggota Tia Cahwe yang belum sempat ikut bertempur Mereka menjadi saling pandang dengan penuh ketakutan Tanpa merasa mereka mundur ke belakang selangkah demi selangkah Menyusul terdengarlah suara gedubrakan dan gemerengcing yang nyari ngamai Ternyata anggota-anggota Tia Cahwe itu satu per satu telah roboh terjungkal dengan sendirinya Ada yang sempat memutar tubuh dan hendak melarikan diri Tapi belum seberapa langkah, tidak urung juga roboh terkapar dengan tombak mereka Hanya dalam sekejap saja ratusan laki-laki tegap yang berada di ruangan pendopo itu Sudah bergelimpangan memenuhi pendopo Tinggal empat orang saja yang berkepandaian paling tinggi Sedapat mungkin mereka menutupi mulut dan hidung sendiri Lalu mencari jalan buat berlari keluar Namun mereka hanya mampu mencapai pintu ruang pendopo saja Lalu keempat orang itu jatuh terjungkal semua dan binasa Menyaksikan keadaan demikian, bukannya boh Tian bergirang atas kemenangannya Sebaliknya ia menjadi ternangat takut Jauh lebih takut daripada waktu dia kesasar ke atas kapal yang penuh mayat di Ciantu tempoh hari Maklum, waktu di atas kapal itu Yang dilihatnya adalah mayat anggota-anggota Wihipang yang sudah mati lebih dulu Tapi sekarang anggota-anggota Tia Chahwe ini satu per satu menggeletak mati di depan matanya secara aneh Entah kena sihir atau disambar iblis nyawa mereka itu Tiba-tiba boh Tian teringat kepada seruan orang-orang Tia Chahwe tadi yang mengatakan pukulannya yang berbisa itu terlalu liai Ia menjadi bingung sebab selamanya dirinya toh tidak pernah berlatih ilmu pukulan yang berbisa apa segala Ketika tanpa sengaja ia coba mengamat-amati telapak tangannya sendiri Tiba-tiba terlihat di tengah-tengah telapak tangan itu terdapat toh merah sebesar gobang Di pinggir toh merah itu banyak terdapat garis-garis biru yang aneh Dengan terheran-heran boh Tian mengamat-amati sampai setian lamanya Akhirnya ia merasa jijik sendiri Kedua tangan sendiri seakan-akan telah berubah sebagai benda-benda yang memuakan Hidungnya mengendus pula bau yang aneh Seperti bau wangi dan seperti bau busuk yang susah dilukiskan Boh Tian tidak ingin melihat tangannya sendiri lagi Ia coba berpaling memandang Tio Sam dan Lisi Keadaan kedua orang itu tampaknya baik-baik saja Ubun-ubun kepala mereka makin banyak mengepulkan uap putih Di bahu Tio Sam masih tetap menancap tombak yang ditimpukan orang Tia Chahwe tadi Boh Tian pikir tombak yang menancap di bahu Sang Toako itu harus dicabut keluar lebih dahulu Maka ia lantas mendekati Tio Sam Ia pegang-gagang tombak dan perlahan-lahan dicabut keluar Darah segar lantas memunkrat keluar dari bahu Tio Sam Cepat boh Tian menahan luka itu dan menyobek ujung bajunya dan digunakan membalut luka Sang Toako Terdengar Tio Sam telah menarik napas panjang Lalu dengan suara lemah ia berkata Deng, dengarkanlah dan, dan kerjakanlah Menurut petunjukku Kiranya keadaan Tio Sam dan Lisi sama payahnya terkena racun araknya sendiri Tapi sesudahpun tak Tio Sam mengeluarkan darah Hal ini malah membuat bekerjanya racun dihambat untuk sementara Ia insaf kesempatan yang cuma sedetik itu adalah jalan satu-satunya untuk menyelamatkan diri Maka dengan sepenuh tenaga ia coba bicara kepada ciluk boh Tian Ya, baiklah, pasti akan ku kerjakan menurut petunjuk Toako Demikian boh Tian menjawab Gun, gunakanlah tangan kirimuun untuk menahan lengtai hiati Di punggungku, kata Tio Sam dengan terputus-putus dan sekata demi sekata Dan sesudah bernapas, lalu ia menyambung pula Begitulah, sesudah banyak membuang tenaga dan dengan susah payah Akhirnya barulah Tio Sam selesai memberi petunjuk kepada ciluk boh Tian Caranya mengerahkan lewekang untuk membantu mendesak keluar kadar racun yang mengeram di dalam tubuhnya Ketika habis bicara, saking letihnya jidatnya sampai penuh butiran keringat yang besar-besar Wajahnya juga merah membara dan napas terengah-engah Boh Tian tidak berani ayah lagi, segera ia kerjakan menurut petunjuk Sang Toako Ia membuka baju Tio Sam dan menggunakan tangan kiri untuk menahan di lengtai hiat di bagian tunggung Sedangkan tangan kanan menahan di tantilong hiat, tenaga dalam dikerahkan masuk melalui tangan kiri untuk mendesak kadar racun Sebaliknya tangan kanan mengerahkan tenaga untuk mengisap keluar Benar juga, tidak antara lama terasalah ada suatu arus hawa yang hangat dan halus telah menyusup masuk melalui tangan kanannya Yang terpikir oleh Tsiok Boh Tian hanya menolong jiwa Tio Sam saja, sama sekali tak terpikir olehnya bahwa lantaran kerjanya itu kembali badannya sendiri telah kemasukan kadar racun yang tidak sedikit Yaitu racun yang asalnya mengeram di tubuh Tio Sam Selagi Boh Tian asyik melakukan tugasnya itu, tiba-tiba terdengar suara tindakan orang banyak Dari luar telah berlari masuk belasan orang yang semuanya bersenjata tombak Terang mereka adalah anggota Tia Chahwe pula Begitu mereka memasuki ruangan dengan sendirinya mereka lantas kaget melihat pemimpin dan kawan-kawan mereka sudah menggelep tak tak bernyawa memenuhi pendopo itu Kiranya orang-orang Tia Chahwe ini bertugas menjaga di luar, karena sudah setian lamanya tiada terdengar sesuatu suara atau perintah dari Seng Chong Tochu Maka sebagian di antara mereka lantas masuk ke situ untuk melihat apa yang sudah terjadi Sudah tentu mereka tidak menduga bahwa kawan-kawan mereka sudah mati semua Saking kagetnya mereka melihat pula Tio Boh Tian, Tio Sam dan Lisi masih duduk di atas lantai situ dan terang juga terluka parah Maka sambil berteriak-teriak anggota-anggota Tia Chahwe itu sering tak menyerbu maju sambil mengacungkan tombak mereka Mestinya Tio Boh Tian hendak berbangkit untuk menghalau musuh Tak tersangka belasan orang Tia Chahwe itu baru menerjang maju kira-kira beberapa meter jauhnya Mendadak tubuh orang-orang itu lantas sempoyongan seperti orang mabuk Menyusul satu per satu lantas roboh terkulai Seperti nasib kawan-kawan mereka yang lain Belasan orang itu pun mati tanpa bersuara Boh Tian sendiri tidak alang kepalan kagetnya Jantungnya sampai berdebar-debar Ia berteriak dengan gemetar To'ako To'ako apakah Apakah di ruangan ini ada setan Lekas kita pergi saja dari sini Namun Tio Sam menjawabnya dengan menggeleng Saat itu sebagian racun getubuhnya sudah terdesak keluar Sakit perutnya sudah tidak sehebat tadi Maka dapatlah ia bicara dengan lebih lancar Boleh kau menggunakan care barusan ini un Untuk menolong Jiko pula Boh Tian menghiakan Segera menurutkan care ajaran Tio Sam tadi untuk mengisap racun Lisi Sekarang yang terasa masuk di telapak tangannya adalah hawa halus yang dingin segar Kira-kira seperti tanak nasi kemudian Kada racun di dalam tubuh Misi sudah banyak berkurang Maka bergilir Tio Sam yang ditolong Begitulah secara bergilir Berulang-ulang Boh Tian telah mengisap tiga kali pada tiap-tiap orang itu Walaupun sisa racun belum lenyap seluruhnya Tapi sekarang sudah tidak berhalangan lagi bagi Tio Sam dan Lisi Melihat mayat yang bergelimpangan di sekitar mereka Teringat kepada keadaan bahaya tadi Mau tak mau Tio Sam dan Lisi merinding sendiri dan bersyukur pula atas pertolongan Melihat air muka Tio Boh Tian walaupun merasa takut-takut Tapi gerak-geriknya sangat tangkas Sedikit pun tiada tanda-tanda keracunan Maka diam-diam Tio Sam dan Lisi tidak habis mengerti Mereka merasa bocah ini mungkin memiliki kekebalan pembawaan Atau mungkin pernah makan obat mukjizat apa-apa sehingga tidak mempan keracunan Hendaklah maklum bahwa arak berbisa dari kedua holo itu Sebagian besar telah diminum Tio Boh Tian Yang diminum Tio Sam dan Lisi hanya sebagian kecil saja Tapi sekarang boleh dikata hampir seluruhnya Kada racun dari arak kedua holo itu masuk di dalam tubuh Tio Boh Tian Sebabnya orang-orang Tia Chahwe itu Seketika binasa bila kesampuk oleh angin pukulannya terang Adalah karena tersebarnya racun maha jahat melalui telapak tangannya Bahkan akhirnya seluruh ruang pendopo itu pun penuh dengan hawa berbisa Sehingga orang yang masuk ke situ akan mati seketika Baiklah, Jite dan Samte, marilah kita pergi dari sini Akhirnya Tio Sam berkata dan segera mendahului berjalan keluar Dengan diikuti oleh Lisi dan Boh Tian Sesudah keluar dari lorong di bawah tanah Tertampaklah di atas berdiri beberapa puluh orang yang berkerungun di sekitar lubang masuk itu Semuanya bersenjata tombak dan sedang mengintai-intai Waktu melihat Tio Sam bertiga muncul Serem tak mereka merubung maju Seorang di antaranya lantas menegur Chong Tochoo gimana? Mengapa belum lagi keluar Chong Tochoo kalian berada di dalam? Sahut Tio Sam dengan tertawa Jika kau ingin bertemu bolehlah masuk saja Mengapa kalian keluar lebih dulu seorang yang berada di barisan depan? Ikut tanya Hal ini aku sendiri pun tidak mengerti Maka lebih baik kalian boleh masuk ke dalam dan tanya saja kepada Chong Tochoo Sahut Tio Sam dengan tertawa Berbareng kedua tangannya lantas menjulur ke depan Kontan dua orang kena dicengkeramnya terus dilemparkan ke dalam lorong di bawah tanah Perayawakan kedua orang itu sangat kekar Ilmu silat mereka pun tampaknya tidak lemah Siapa duga hanya sekali dicengkeram saja mereka lantas tak bisa berkutik Mirip berangkai saja mereka telah terlempar ke dalam lorong Keruan kawan-kawannya menjerit kaget Berbareng mereka angkat tombak terus menyerang Sama sekali Tio Sam tidak menghindar atau berkelit Sebaliknya ia mendesak maju dan kedua tangannya menyambar ke depan Kontan dua orang kena dicengkeram lagi terus dilemparkan pula ke belakang Ternyata serangan Tio Sam itu teramat jitu Dimana tangannya sampai tentu sasarannya kena dicengkeramnya Walaupun orang-orang Tia Chahwe itu juga menyerang Tapi tombak mereka selalu menusuk tempat kosong Atau cepat-cepat ditarik kembali karena khawatir mengenai kawannya sendiri Maklum, mereka berkerungun di tempat yang sempit Ciyok bohtian hanya menonton saja di samping Dilihatnya Tio Sam senaknya saja mencengkeram dan melemparkan musuh Sehingga mirip elang menyambar anak ayam Tak peduli kera bagaimana musuh berusaha melawannya atau ingin lari Tapi selalu sukar meloloskan diri dari cengkeraman dan lemparannya itu Makin melihat bohtian makin ternganga heran Sungguh-sungguh tak terpikir olehnya bahwa di dunia ini Ternyata ada kepandayan setinggi ini Kalau dibandingkan sang to aku angkat ini Maka jago-jago yang pernah dikenalnya seperti Pek Suhu, Ciyok Cheng Chu, Ting Put Sam dan Ting Put Si, Su Popo, dan lain-lain Apalagi si Ting Ting Tong Tong segala Boleh dikata tiada artinya lagi Di sebelah lain Lisi ternyata tidak perlu maju membantu Ia hanya berpangku tangan mengikuti kejadian itu Sesudah belasan orang dicengkeram dan dilemparkan ke dalam lorong oleh Tio Sam Segera Tio Sam memutar ke belakang untuk mengincar orang-orang yang berdiri paling jauh Sehingga lambat laun orang-orang Tia Chahwe itu didesak mendekati lubang lorong Sisa orang-orang Tia Chahwe itu kini tinggal tahun 1930-an saja Mereka menjadi ketakutan demi melihat ilmu silat Tio Sam yang luar biasa itu Segera ada orang mendahului berteriak Lari cepat orang itu melarikan diri ke dalam lorong di bawah tanah Tanpa pikir kawan-kawannya lantas ikut masuk juga Hi, jangan masuk kesama, di dalam sana sangat berbahaya seluboh Tian Tapi siapa yang mau percaya dan menurut padanya Bahkan orang-orang itu berebut mendahului menyelamatkan diri ke dalam lorong yang sudah penuh hawa berbisa itu Dan sudah tentu, Tia Dalama berselang orang-orang itu pun berturut-turut binasa semua Sungguh boh Tian tidak habis mengerti Ia merasa bingung sebab apakah anggota-anggota Tia Chahwe itu bisa mendadak mati satu per satu Dan mengapa Seng Toako dan Jiko itu juga mendadak sakit perut dan keracunan? Pula untuk apa Seng Toako sengaja menggiring orang-orang itu masuk ke lorong di bawah tanah? Begitulah ia menjadi ragu-ragu dan entah kira bagaimana harus ditanyakan kepada kakak-kakak angkat itu Sejenak kemudian, ia coba minta keterangan kepada Tio Sam Toako Tapi mendadak Tio Sam memotong Hi, siapakah yang datang itu ketika boh Tian berpaling? Ia tidak melihat bayangan seorang pun Segera ia tanya, siapakah yang datang? Di mana orangnya namun tak terdengar Tio Sam menyaut Waktu boh Tian berpaling kembali, ia menjadi terkejut Ternyata Tio Sam dan Lisi sudah menghilang Toako, Jiko, kemanakah kalian serut boh Tian? Berulang-ulang ia berteriak, namun tiada jawaban apa-apa Kampung nelayan itu banyak terdapat rumah-rumah gubuk Berturut-turut ia memeriksa beberapa rumah gubuk itu Tapi semuanya kosong melompong Tiada bayangan seorang pun Tak kala itu Seng Surya baru saja muncul di ufuk timur Seluruh kampung nelayan itu terang-benderang Tapi keadaan sunyi senyap dan tinggal ia seorang diri Teringat kematian orang-orang Tia Chahwe yang mengerikan di lorong itu Boh Tian menjadi merinding takut Mendadak ia menjerit terus berlari terbirit-birit keluar kampung Sesudah belasan diberlari barulah boh Tian melambatkan langkahnya Waktu ia periksa kembali telapak tangannya sendiri Ia melihat toh merah yang timbul di tengah telapak tangan itu Sekarang sudah hilang sebagian besar dan tidak sejijik seperti tadinya Maka legalah hatinya Kiranya timbulnya toh merah di telapak tangan itu adalah tergantung keadaan Karena dia sudah tidak mengerahkan tenaga Maka racun yang terdesak itu lantas mengalir kembali ke dalam tubuh melalui urat nadinya Dan begitulah selanjutnya Karena dia berlatih tiap hari Maka racun jahat itu pun perlahan-lahan punah sendiri Dan lewekannya juga ikut bertambah hebat Sesudah 7x7 sama dengan 49 hari nanti barulah seluruh kadar racun di dalam tubuh itu dapat punah seluruhnya Begitulah, tanpa membedakan arah, Chiok Boh Tian terus berjalan mengikuti langkahnya Sesudah setengah harian, kembali ia telah sampai di tepi Tiangkang, sungai panjang Segera ia menyusur jalan di tepi sungai itu dan menuju ke hilir sungai Sewaktu tengah hari sampailah di suatu kota kecil Boh Tian membeli bakmi sekadar isi perut Lalu melanjutkan perjalanan ke timur Karena dia tiada mempunyai sesuatu kepentingan Maka ia terserah kemana dirinya akan terbawa oleh kakinya Waktu petang, tiba-tiba dilihatnya jauh di depan di antara hutan sana ada dinding rumah Sesudah dekat, kiranya adalah sebuah kelenteng yang megah Di depan kelenteng itu terbentang sebuah jalanan yang lebar dan rata terbuat dari papan-papan batu Tiba-tiba dari dalam kelenteng tampak berjalan keluar dua tojin, imam agamatsu atau tau, berkopiah kuning dan membawa pedang Waktu melihat siot Boh Tian, dengan langkah cepat kedua tojin setengah umur itu lantas mendekatinya Seorang imam itu lantas menegur, kau mau apa? Rupanya dia melihat pakaian Boh Tian kotor dan kemal, usianya masih muda, kelakuannya juga ketolol-tololan Maka nada teguran imam itu menjadi agak kasar Namun Boh Tian tidak ambil pusing, ia menjawab dengan tertawa Ah, tidak mau apa-apa, aku hanya berjalan-jalan saja Eh, apakah di sini adalah kelenteng Hwasyo, padri agama Buddha? Apakah bisa memberi sedikit makanan padaku anak goblok sembarangan omong, semprot tojin itu dengan gusar Kau sendiri lihat apakah aku ini seorang Hwasyo? Hayo, lekas senyah, lekas Kalau berani main gila lagi ke siang jingkoan sini, awas kedua kaki anjingmu berbareng tojin yang lain tampak merabah-rabah pedangnya dengan muka bengis Lagaknya seperti segera akan lolos senjata untuk membunuh orang Namun dengan tertawa Boh Tian hanya berkata, oh, jika bukan kelenteng Hwasyo, maka tentulah kelenteng Tosu Soalnya perutku sudah lapar, maka ingin minta sedikit makanan pada kalian, toh aku tidak ingin berkelahi Ya, tanpa sebab buat apa mesti membunuh dua orang tojin sambil berkata ia pun terus berjalan pergi Kau bilang apa damprat imam yang muda tadi dengan gusar, berbareng ia lantas memburu maju Apa yang dikatakan Chiyok Boh Tian itu sesungguhnya tidaklah salah Ketika di ruang bawah tanah di tempat sembunyi orang-orang Tia Chahwe itu, sekali tangannya bergerak tentu jatuh seorang korban Hal ini membuatnya sangat menyesal, maka ia benar-benar tidak ingin berkelahi lagi dengan orang Sekarang dilihatnya imam muda itu memburu dan hendak melabaknya, ia menjadi khawatir jangan-jangan di luar taunya kembali imam itu dibunuhnya pula Maka tanpa pikir lagi ia terus angkat langkah seribu, dengan cepat ia lari masuk ke dalam hutan Maka terdengarlah kedua tojin itu tertawa terbahak-bahak Imam yang setengah umur tadi berkata, hahaha Rupanya seorang bocah dogol, hanya sedikit digertak saja sudah lari terbirit-birit mencawat ekor Boh Tian sendiri Merasa lega melihat kedua imam itu tidak mengejarnya Tapi hari sebentar lagi akan gelap, untuk mencari sedikit makanan atau buah-buahan sekadar tangsel perut juga susah Sebab hutan itu melulu pohon cemara dan sebagainya yang tak berbuah Ia coba berlari ke atas sebuah bukit kecil dan memandang sekitarnya, ia lihat dari belasan rumah Cerobong rumah bagian belakang tampak mengepulkan asap, hal ini menandakan penghuninya sedang menanak nasi dan memasak Kecuali kompleks bangunan kelenteng itu tiada terdapat bangunan lain di sekitar situ Melihat cerobong yang mengepulkan asap, ciuok Boh Tian menjadi terbayang-bayang kepada masakan-masakan enak Maka perutnya yang lapar itu tambah berkeroncongan Ia pikir, para tojin itu tampaknya sangat garang, baru saja bicara sudah ajak berkelahi Biarlah aku mengintip ke rumah belakang sana, bila ada makanan, segera aku mencurinya dan lari Begitulah ia lantas memutar ke belakang kelenteng, ditujunya rumah yang bercerobong asap tadi Lalu ia menggermat maju metetembok Tiba-tiba dilihatnya pintu belakang rumah itu setengah tertutup dan setengah terbuka, keruan ia menjadi girang Ia melongok ke dalam dan melongok ke belakang seperti maling khawatir kepergok, lalu menyelingap masuk ke dalam Sementara itu hari sudah gelap, sesudah masuk pintu belakang itu, maka Boh Tian telah berada di suatu pelataran dalam Di sebelah sana adalah seram dipanjang dengan kamar dapur yang besar, terdengar suara wajan gemerencang terketok dan suara minyak mengosos disertai bau sedap yang terluar jauh keluar dapur Keruan semua itu makin merangsang selera celok Boh Tian yang memang sudah kelaparan itu, hampir saja ia menghilir, cepat ia menelan ludah, biji lehernya sampai naik turun Ia dengar di dalam dapur itu banyak orang, ia pikir kalau menuju langsung ke sana tentu akan kepergok Tiba-tiba ia mendapat akal, dengan hati-hati ia mendekati pintu dapur, ia sembunyi di pinggir seramdi yang gelap Pikirnya, ingin kulihat masakan yang selesai diolah itu nanti dibawa kemana? Jika di dalam ruang makan sana toh belum ada orang, maka aku akan mencuri sepotong daging dan semangkuk nasi, lalu akanku bawa lari Dengan demikian aku tak perlu berkelahi atau membunuh orang lagi, benar juga, tidak antara lama, terlihatlah tiga orang keluar dari kamar dapur itu Semuanya adalah tosu kecil Seorang membawa tangelung, lampu berkerudung, berjalan di depan, di belakangnya dua orang masing-masing membawa nampan dengan masakan-masakan yang menyiarkan bau sedap Terang masakan-masakan itu adalah sebangsa angsiobak, ayam goreng dan sebagainya Keruan biji leher ciok boh tia naik turun lagi, berulang-ulang ia telan ludah sendiri pula Dengan berjinci-cinci tia lantas menguntit di belakang tosu-tosu kecil itu Sesudah menyusur serambi dan melalui sebuah gang, akhirnya ketiga tosu cilik itu masuk ke sebuah ruangan Masakan-masakan yang mereka bawa itu ditaruh di atas meja Dua tosu kecil di antaranya lantas kembali dulu ke dapur Tertinggal seorang tosu kecil yang masih mengatur meja kursi, sumpit dan cawan dan lain-lain yang perlu dalam perjamuan Dengan sembunyi di balik jendela ruangan yang panjang itu dengan metel, tak berkedip ciok boh tia terus mengincar makanan-makanan yang sudah siap di atas meja itu Sungguh kalau dia tidak khawatir memukul mati tosu cilik itu, tentu sejak tadi dia sudah menerjang masuk dan menggasak makanan lezat itu Tunggu punya tunggu, syukurlah akhirnya tosu kecil itu meninggalkan ruang makan itu dan menuju ke ruangan sana Tanpa ayah lagi ciok boh tian lantas menyerobot ke dalam, lebih dahulu ia comot sepotong ang siogubak, daging sapi masak saus Dan dia jejalkan ke dalam mulut, saking keburunya sampai ia keselat Sambil mengunyah, kedua tangannya lantas menyambar pula seekor ayam kuah dan bermaksud membetot paha ayam, peksak, ayam masak kuah bening, itu Tapi baru saja ang siogubak tadi masuk ke perutnya, tiba-tiba terdengar di luar jendela sana ada suara orang bicara Sute, sumo ai, silakan sebelah sini lalu terdengar suara tindakan beberapa orang menuju ke ruangan makan itu Wah, celaka! Bisa kepergu aku ini demikian boh tian mengeluh Saat itu paha ayam peksak tadi belum lagi kena di besetnya, terpaksa ia angkat ayam itu seekor penuh terus hendak berlari ke ruangan belakang Tapi mendadak dari belakang juga ada suara orang yang lagi mendatangi Ia coba periksa sekitarnya, ternyata ruangan itu cukup luas dan tiada tempat sembunyi yang baik Diam-diam boh tian mengeluh dan gelisah, wah, jangan-jangan aku terpaksa harus berkelahi dan membunuh lagi Terima kasih telah menonton!